Amsal Fasa 11 Harta benda tak berarti Hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati Jalan hidup orang baik diratakan oleh kejujuran Tetapi orang jahat membawa diri kepada kehancuran Orang jujur selamat karena ketulusan hatinya Orang yang tak dapat dipercaya terperosok oleh keserakahannya Bila orang jahat meninggal harapannya pun mati Berharap pada kekuatan sendiri tidak berarti Orang saleh terhindar dari kesukaran Orang jahat mendapat rintangan Percakapan orang jahat membinasakan Hikmat orang baik menyelamatkan Kota semarak jika orang jujur mendapat rezeki Rakyat bersorak-sorai jika orang jahat mati Restu orang jujur memperindah kota Perkataan orang jahat merusakannya Menghina orang lain adalah perbuatan yang dungu Orang yang berbudi tidak akan mengatakan sesuatu pun Penyebar kabar angin tak dapat memegang rahasia Tapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara Bangsa akan hancur jika tak ada pimpinan Semakin banyak menasihat semakin terjamin keselamatan Berjanji membayar utang orang lain berarti mendatangkan celaka Lebih baik tidak terlibat dalam hal itu supaya aman Wanita yang baik budi mendapat kehormatan Orang kejam mengumpulkan kekayaan Orang yang baik hati menguntungkan dirinya Orang yang kejam merugikan dirinya Keuntungan orang jahat adalah keuntungan semu Keuntungan orang yang berbuat baik adalah keuntungan yang sejati Siapa tekun berbuat baik akan hidup bahagia Siapa berkeras untuk berbuat jahat menuju maut Tuhan membenci orang yang berhati jahat Tapi ia mengasihi orang yang hidup tanpa celah Orang jahat pasti mendapat hukuman Orang baik akan selamat Kecantikan wanita yang tak berbudi serupa cincin emas di hidung babi Keinginan orang baik selalu menghasilkan yang baik Tapi yang dapat diharapkan oleh orang jahat hanyalah kemarahan Ada orang suka memberi tapi bertambah kaya Ada yang suka menghemat tapi bertambah miskin papa Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan Orang yang suka menolong akan ditolong juga Siapa menimbun akan dikutuk orang Tetapi orang yang menjualnya mendapat pujian Siapa rajin berbuat baik akan disenangi orang Siapa mencari kejahatan akan ditimpa kesukaran Siapa mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua Orang yang saleh akan berkembang seperti tunas muda Orang yang menyusahkan rumah tangganya akan kehilangan segala-galanya Orang bodoh akan melayani orang yang bijaksana Orang yang saleh akan terjamin hidupnya Orang yang bijaksana bertambah pengikutnya Jikalau di dunia ini orang baik pun akan menerima balasan Sudah pasti orang jahat dan berdosa akan mendapat hukuman Terima kasih telah menonton!